Demi Persebaya, Marcelino Ferdinand pakai nomor punggung 27 di Belgia. Marcelino tidak bisa memakai nomor punggung 7 di klub barunya, KMS KDNZ. Sebab, sudah ada pemain yang menggunakan nomor itu, yakni Alessio Stylens, di klub kasta kedua Belgia tersebut. Padahal, gelandang serang berusia 18 tahun itu identik dengan nomor 7 saat membela Persebaya Surabaya maupun Timnas Indonesia. Marcelino pun memilih nomor punggung lain, yakni 27 di DNC. Angka itu identik dengan Persebaya yang lahir pada tanggal 18 Juni tahun 1927. Dia ingin menunjukkan kecintaan terhadap klub yang telah membesarkan namanya. Kamu pilih nomor 27 untuk jerseymu di Belgia nanti. Angka cantik, tahun kelahiran Persebaya yang kita cintai, kata Yahya Alcatiri, manajer Persebaya, dikutip dari situs resmi klub. Marcelino Ferdinand dikontrak oleh KMS KDNC dengan durasi 1,5 tahun atau sampai musim panas 2024. Dia sebenarnya masih punya kontrak sampai 2024 pula dengan Persebaya, namun tak ada dana transfer untuk kepindahannya. Marcelino Ferdinand resmi diperkenalkan sebagai pemain baru KMS KDNC. Manajemen klub Persebaya Surabaya ingin mempermudah jalan pemain berusia 18 tahun itu untuk bisa menimba pengalaman di Eropa. Kami sedang dalam upaya mendukung kemajuan Marcel. Demi kebaikan dia kami melepas Marcel ke Eropa. Kontraknya juga tidak diputus Persebaya, kontraknya di pending. Kami ada klausul, bahwa kalau dia kembali ke Indonesia, dia harus kembali ke Persebaya, ujar Yahya. Dia disejajarkan dengan wonderkid Lazio, Luka Romero. Lalu terdapat pula pemain muda Borussia Dortmund, Yusofa Moukoko. Tak ketinggalan masuk pula nama Elias Sobek yang merupakan wonderkid milik Juventus. The Guardian merupakan media yang selalu merilis daftar wonderkid terbaik di dunia setiap tahunnya. Nama-nama besar seperti Vinicius Junior, Jadon Sancho, Takefu Sakubo, hingga Pedri pernah masuk dalam daftar ini. Nama Marcel juga sempat mengundang perhatian seiring keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Kepastian itu didapat dengan menang 7-0 atas Nepal dalam babak kualifikasi pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol ke-7 timnas Indonesia di laga ini. Pemain kelahiran Jakarta itu memanfaatkan dengan baik asis dari Muhammad Rafli di menit ke-90. Marcelino Ferdinand tercatat sebagai pencetak gol termuda di kualifikasi Piala Asia 2023. Dia pun juga jadi pencetak gol termuda untuk timnas Indonesia Senior. Saat memasukkan gol ke gawam Nepal itu usia Marcelino adalah 17 tahun, 9 bulan, 5 hari. Menariknya lagi, itu merupakan gol perdana yang dicetaknya bersama skuad Garuda sejak debut pada tanggal 27 Januari tahun 2022. Persebaya tentu menjadi klub yang berjasa besar bagi karir Marcelino Ferdinand. Pemain yang akrab di Sapa Marcel itu merupakan pemain didikan klub internal Persebaya, yakni Indonesia Muda. Performanya terus berkembang hingga mampu meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik di Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022. Marcelino Ferdinand tercatat tampil dalam 24 pertandingan dan mencetak 4 gol serta 7 asis di usia 17 tahun. Namanya pernah masuk dalam daftar 60 Wonder Kid terbaik dunia yang dirilis oleh media Inggris, The Guardian, pada tanggal 6 Oktober tahun 2021. Daftar itu membuktikan bahwa kualitasnya juga diakui di level internasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.